Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jakarta untuk rakyat Jakarta untuk semua rakyat Bukan hanya untuk sebagian kompok saja Oleh karena itu kami sangat peduli Dan sangat ingin mencari Solusi terbaik untuk Mengatasi permasalahan Pengisian yang ada di Jakarta Termasuk Rp. 26.000 Kami menawarkan tiga program Yang pertama adalah Kepada mereka Keluarga yang tergolong Sesil dan kurang mampu Kami sungguh ingin Membantu agar mereka dapat Menyambung hidup dan pada akhirnya Dapat segera berdiri kembali Dalam rangka mencari Pekerjaan yang layak dan Program tersebut adalah Berupa bantuan langsung sementara BLS singkatnya Ini adalah program Bukan program bagi-bagi uang Seenaknya saja Tetapi Benar-benar tepat Karena kita ingin betul Membantu saudara-saudara Masyarakat kita Yang Hidupnya sangat sulit Yang makan pun Tidak menentu Kadang-kadang Dua hari sekali Melalui dua kali Dalam sehari Kadang-kadang sekali Dalam sehari Kadang-kadang tidak makan Tentu itu tidak Kita izinkan Karena Kita ingin betul Tidak ada yang sampai Hidupnya kelaparan Tetapi Itu adalah Sifatah Sementara Untuk kembali Masyarakat bisa Mencari namkah Yang baik BLS tersebut Jumlahnya adalah Lima juta rupiah Perkepala keluarga Pertahun Kita Menyata Tentunya Cepat saja Yang benar-benar berhak Untuk mendapatkannya Dan sekali lagi Ini adalah program Untuk melenaskan Kami sekitar Untuk jangka pendek Ini adalah anggaran Pemprov Jakarta Yang harus Tentunya mendapatkan Pertujuan dari DPRD Oleh karena itu Kami mohon Dua restunya Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Kami berdua Dapat terus Memperjuangkan Berbagai Solusi Untuk Mengatasi Kementerian Jakarta Amin Berdua Adalah Bantuan Dana bergulir Ini berupa Bantuan Modal Usaha Ya Karena kita tahu Masih cukup Banyak pengangguran Betul ya Masih Padahal Masyarakat Ini sekali Berusaha Tetapi Selalu Menguang Karena tidak ada Modal Oleh karena itu Dalam bergulir Diharapkan Di awal Tahapan Dana bergulir Sesuai Kita berharap Dapat Menyembangkan 20 ribu Unit Usaha Baru Ya Alonisinya Kalau memang Mendapatkan Ketujuan DPRD Tentunya Adalah Sejumlah 50 juta Rupiah Per satu Unit Usaha Harapannya Setiap Unit Usaha Dapat Menyerah Lapangan Pekerjaan Paling tidak 5 sampai Dengan 10 orang Artinya Kita Dengan Bisa Menurunkan Angka Pengangguran Di Jakarta Insyaallah Dan yang ketiga Yang terakhir Yang terakhir Saya Dan Posil B Juga Ingin Benar-benar Memberdayakan Komunitas RTRU Karena Selama ini Saya Selama bergeria Di lapangan Bertemu Dengan Masyarakat Di berbagai Pojok Di Jakarta Mereka semua Mengelurkan Bahwa selama ini Masyarakat Komunitas Terbawa Tidak Dibatkan Tidak Dianjak Partisipasi Dalam Pembangunan Dan Perbaikan Lingkungannya Oleh Oleh Karena itu Betul Tidak Ini Oleh Kami Berinisiatif Untuk Mengajakkan Program Yang ini Akan Mengubah Cara Bersikir Pembangunan Di Jakarta Yaitu Pemberdayaan Komunitas RTRU Dimana Program ini Memberikan Penguang Kepada Komunitas Masyarakat Untuk Bermusyawarah Mencari Solusi Dan Sekaligus Memperbaiki Lingkungannya Alokasinya Adalah Setiap RW Setiap Tahun Adalah Satu Bilyar Rupiah Ini Program Ini Tentunya Program Harus Tepat Sasaran Karena Saya Atau Kami Lihat Gini Bahwa Setiap Komunitas RTRU Mereka Yang Paling Tahu Kebusuhan Dan Penasaran Hidratinya Karena Mereka Memiliki Lingkungan Tentu Dalam Prasenangnya Harus Dikurkan Secara Tepat Pasaran Dikurla Dimonitor Dengan Baik Sehingga Tidak Menjadi Penyeleng Dan Semua Itu Harus Dilakukan Dalam Satu Kerangka Besar Konsepsi Pembangunan Jakarta Yang Dipimpin Asung Oleh Gubernur Jadi Harapannya Dengan Program Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Secara Keseluruhan Dapat Dilubaskan Berpartisipasi Kadangkala Satu Komunitas Terentu RT Atau RW Terentu Membutuhkan Perbaikan Jalan RW Yang Lainnya Kemutuhannya Berbeda Mungkin Membuka Apangan Ulangi Membuka Ruang Terkiru Jauh Misalnya Apapun Tempat Olahraga Atau Tempat Rekreasi Itu Adalah Inisiatif Dari Warga Yang Pada Akhirnya Komunitas Masyarakat Semuanya Diberdayakan Tujuh Jadi Saya Ulangi Simpulannya Ada Tiga Program Yang Kami Tawarkan Untuk Mengatasi Kemiskinan Pengangguran Dan Juga Untuk Pemberdayaan Komunitas Yang Pertama Adalah Bantuan Langsung Sementara Sebesar Lima Juta Rupiah Per Kepala Keluarga Miskin Dan Program Kedua Adalah Bantuan Dana Berkulir Rupa Modal Usaha Sebesar Lima Juta Rupiah Per Unit Usaha Dan Yang Ketiga Adalah Program Pemberdayaan Komunitas RKW Sebesar Satu Rupiah Per NW Per Tahun Kalau Ada yang Tanya Lalu Bagaimana Dengan KJP Dan KJS Lanjut Agus Dan Silvi Itu Boho Tidak Benar Bagus Benar Lanjut Hal Tidak 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 Dan Kebunan Teribu Lainnya Juga Harus Baik Oleh Karena Itu Kami Berkonekmen Untuk untuk meningkatkan kualitas selayan kesehatan masyarakat dan disini meningkatkan pendidikan yang baik, kualitasnya termasuk transportasi dan yang paling penting juga adalah kebutuhan terhadap air bersih ini semua kita lakukan Insya Allah kalau Tuhan memberikan jalan kepada kami kami mohon doa dan jangan lupa datang ke TPS tanggal selamat menikmati